Assalamualaikum, terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti edisi cerita-cerita bergambar di channel ini. Nah, kali ini aku mau bercerita atau mengulas mengenai jenis-jenis hantu yang ada di Indonesia. Tentunya beberapa hantu yang akan saya jelaskan ada yang sudah teman-teman ketahui, dan beberapa pula ada yang kurang populer sehingga belum teman-teman ketahui. Apa aja itu? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, ada Kuntilanak. Salah satu hantu perempuan yang paling terkenal di Indonesia adalah Kuntilanak. Sosok Kuntilanak banyak digambarkan sebagai hantu cantik dengan rambut panjang terurai dan memiliki suara ketawa khas yaitu cekikikan. Keberadaan Kuntilanak tak jauh berbeda dengan hantu-hantu lain, yaitu di area yang gelap, lembab, dan tentunya jarang dikunjungi atau dilewati manusia. Lokasi semacam itu memang sangat memungkinkan menjadi tempat bersemayam hantu bahkan jin sekalipun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua yaitu ada Sundal Bolong. Sundal Bolong identik dengan sosok hantu wanita yang memiliki lubang pada bagian belakang tubuhnya. Lubang tersebutlah yang menjadikan sosok ini dinamakan Sundal Bolong. Meskipun demikian, hal yang identik mengenai Sundal Bolong bukan hanya lubang pada bagian tubuhnya. Melainkan Sundal Bolong ini kerap sekali menggunakan kebaya berwarna putih dan memiliki tinggi yang tak lazim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada Tuyul. Tuyul sebenarnya adalah roh anak kecil yang meninggal dari janin manusia yang tewas. Sosok Tuyul ini banyak digambarkan seperti bayi telanjang atau hampir telanjang. Tuyul di Indonesia identik dengan ritual pesugihan, sehingga masyarakat lebih mengenal Tuyul sebagai budak pesugihan. Tuyul di Indonesia 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 Yang keempat adalah Leak. Dalam cerita rakyat Bali, Leak adalah tokoh mitologis yang berwajah menyeramkan. Ada pula yang menggambarkan berupa dalam bentuk kepala terbang beserta isi perut dan organ dalamnya. Dalam hal yang hampir sama seperti palasik atau kuyang. Leak sebenarnya adalah seorang praktisi ilmu hitam yang perlu memakan darah bayi atau jasad untuk mempertahankan kekuatannya. Bali percaya The Queen of Leak, seorang janda penyihir bernama Rangde yang memainkan peran penting dalam ritual publik. Terima kasih telah menonton! Yang kelima yaitu ada pocong. Pocong merupakan sosok hantu yang paling terkenal di Indonesia. Orang Indonesia, khususnya masyarakat muslim, melakukan prosesi pemakaman dengan membungkus jenazah menggunakan kain kafan. Nah, konon, hantu pocong hadir karena belum dibukanya tali kafan yang mengikatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada kuyang. Kuyang adalah perubahan wujud seorang wanita yang menginginkan kehidupan abadi. Bentuknya hanyalah kepala terbang dengan usus dan organ lainnya yang bergantung di bawahnya. Kuyang mencari mangsa seperti bayi dalam kandungan atau yang baru lahir. Yang ketujuh yaitu ada genderuwo. Sosok yang tinggi, besar, hitam, mata merah, rambut kusut adalah ciri khas hantu genderuwo. Kabarnya, kehadiran hantu genderuwo dapat dirasakan dengan hawa di sekeliling kita yang berubah dingin dan bau singkong bakar yang disudah gosong. Genderuwo mengincar para wanita untuk dikawini dan biasanya mulai gentayangan setelah matahari mulai terbenam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang keelapan ada Wewe Gombel Wewe Gombel atau kalung Wewe menyukai anak-anak yang berkeliaran saat maghrib. Ia akan menculik anak-anak tersebut dan menyusuinya sampai mereka semua hilang akal dan tidak mau lagi pulang ke rumah. Sosok Wewe Gombel digambarkan seperti kunti lanak, namun hanya saja memiliki ukuran payudara yang sangat besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenggot sering sekali dijadikan peliharaan banyak orang sakti demi mendapatkan umur yang panjang. Terima kasih telah menonton! 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 atau karena kecelakaan tertentu Hantu ini memiliki kekuatan yang besar karena secara langsung bisa menginjakkan kaki di tanah dan mampu menyerang manusia Sampai jumpa Yang ketiga belas ada burung tujuh Dalam kepercayaan masyarakat Aceh burung tujuh merupakan sejenis setan yang berjumlah tujuh sesuai namanya Burung tujuh merupakan makhluk gaib yang tidak terlihat dan senang mengganggu anak-anak kecil maupun perempuan yang sedang hamil Orang yang dirasuki burung tujuh akan terlihat mengerikan yaitu mata si korban terlihat melotot terbelalak dan terus menerus melihat ke atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada Orang Bunian Orang Bunian dipercayai yaitu sejenis mahluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau Berdasarkan mitos Orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama Orang Bunian berbentuk dan tinggal di tempat-tempat sepi yang telah menyerupai manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 kasih telah menonton Terima 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 menonton Hantu Terima menonton 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 Terima menonton